Saudara firman Tuhan pagi ini diberi tema hidup dipimpin hikmat kebijaksanaan Saudara di dalam aplikasi TikTok saya melihat ada yang menarik Yaitu disana ada video para pejabat negara sedang berjoget bareng-bareng Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Pak Ma'ruf Amin, ada Ibu Puan Maharani dan Ibu Megawati Lucu dan menarik tentu ini aplikasi Nah faktanya kita tidak tahu apakah mereka juga nyanyi bareng, joget bareng dan hatinya juga bareng-bareng Kita tidak perlu seutur, tapi kita berharap supaya negara kita yang sudah merdeka 79 tahun ini Juga dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bijak dan tentu berhikmat Salah satunya mereka tetap menunjukkan kerugunan Nah saudara kita akan bahas tentang hidup yang dipimpin hikmat kebijaksanaan Apalagi dalam rangka kita memasuki kemerdekaan yang ke-79 Yang pertama saudara yaitu apa yang dikatakan oleh Nabi Suleman atau Raja Salomo dalam Raja 1 Raja-Raja Masa satunya ayat yang ke-9 Di sana Saudara disana Salomo meyakini Maka dia mengatakan Maka berikanlah kepadaku Hambamu Ini hati yang paham Menimbang perkara untuk mengakimi umatmu Dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Ini adalah keinginan Salomo ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk meminta apa saja Yang diminta adalah hikmat Dan hikmat itu memang dengan niat diminta Saudara Nah saudara banyak orang yang tidak siap untuk menima hikmat Banyak diantara kita yang tidak siap untuk dimerdekakan Merdeka itu tidak berarti sebebas-bebasnya Tetapi sering justru orang merdeka melakukan apa saja dan merugikan Korupsilah, berkuasalah, mencari keuntunganlah apalagi itu jahat Tetapi berhikmat itu adalah sebuah niat yang datangnya tentu dari Tuhan Merdeka ya berarti membangun Merdeka berarti menjadi lebih baik Tidak menindas Tidak semena-mena Tetapi justru hal-hal yang negatif itu harus dimerdekakan Merdeka dari keinginan-keinginan untuk mencari keuntungan Mari kita bangsa Indonesia setiap saat punya niat berhikmat yang dari Tuhan Karena kalau bukan dari Tuhan itu bukan hikmat itu Jangan-jangan hikmatnya sesat Itulah dari Salomo Karena hikmat itu adalah niat Nah yang kedua kita dapatkan dari Mas Nur Mas Nur 111 ayat 10a Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Nah saudara Kalau bimbo mengingatkan kita Bahwa Tuhan itu tempat untuk berteduh dan mengaluh Maka kalau Mas Nur mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Nah biasanya Kalau kita mengatakan takut itu dikaitkan dengan takut dan hormat Banyak orang tidak takut akan Tuhan Sehingga ketika berhikmat diberikan kebandean itu mencari keuntungan Maka diperlukan Tuhan untuk membatasi nafsu-nafsu ketidakbenaran kita Ketika orang pandai Orang pandai biasanya kadang orang pinter memintri Nah Bapak Ibu ada yang menarik Yaitu hadiah Nobel Hadiah perdamaian Ternyata Nobel itu adalah pembuat dinamik Lalu kenapa? Kok Nobel dijadikan hadiah perdamaian Karena ternyata dinamik dulu Mula-mula dibuat bukan untuk membinasakan Tapi untuk menganjurkan gedung-gedung Yang dengan mudah dibangun gedung yang sebaru Sehingga sering terjadi pergeseran Dimana manusia menggunakan hal-hal yang harusnya untuk perkamean Tetapi ternyata digunakan untuk diselilingkan Maka takut, hormat Dan akan kekuatan Tuhan itu perlu Tuhan adalah pembatasan hikmat kita Supaya hikmat tidak menjadi sesak Nah saudara lalu yang selanjutnya Apa yang dikatakan oleh Paulus di Ephesus Ucaplah syukur Senantiasa atas segala sesuatu yang Sesuatu dalam nama Tuhan Kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak Kita mengucap syukur Indonesia Nah saudara Kita mestinya bersyukur Mempunyai Indonesia yang begitu indah dan kaya Bagaimana kita punya buruh budur Salah satu keajaiban di dunia Kita juga punya Raja Ampat yang begitu indah Punya Dano Toba Luar biasa Punya Frippot Emasnya juga luar biasa Mari kita selalu bersyukur Agar kita bisa menggunakannya Semua itu dengan hikmat dan kebijaksanaan Bagi kemakmuran bangsa ini Kita bersyukur Daripada kita saling berebut Saling mencari keuntungan Dengan kekayaan-kekayaan yang Tuhan limpahkan Ketika kita mensyukuri Di dalam Tuhan Nah ini di dalam Tuhan Mensyukuri di dalam Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Jelas kita tahu Yesus Kristus adalah Mengasihi, menyelamatkan, mengampuni Maka mari kita bersyukur Dengan kekayaan-kekayaan negeri ini Kita gunakan untuk kebaikan Dan yang terakhir Dari Yohanes 6 ayat 51 Akulah roti hidup Yang telah turun dari surga Jika orang makan roti ini Dia akan selamanya hidup Dan roti itu adalah Kebukuhku Akulah roti hidup Barang siapa datang ke rumah itu Dia tidak akan lupa lebih Nah saudara Gambaran roti itu Adalah gambaran Kristus Akulah roti hayati Roti hidup Menarik sekali ternyata Supaya kita dipimpin oleh hikmat Dan kebijaksanaan Puncaknya Kita siap menjadi roti hidup Dimana kita dibutuhkan orang lapar Dimana kita dibutuhkan semua orang Bahkan roti itu Ketika dimakan Akan menjadi sebuah kehidupan Yang terus menerus berlangsung Begitu juga kita menjadi bagian Dari negeri Indonesia Mari kita menjadi roti hidup Bagi sesama kita Kita saling menghidupi Dan tentu menghidupi Kemerdekaan ini Bukan hanya yang ke 79 Tetapi sampai Yang ke 80 Sampai ke 100 Sampai selama lamanya Karena kita adalah roti hidup Yang menjadi berkat Bagi negeri ini Mari kita bersyukur Untuk melakukan segala tindakan Tindakan kebijaksanaan dan hikmat Bagi negara kesatuan republik Indonesia Merdeka Merdeka Setelah lagi Merdeka Amin Tuhan memberkati